Terima kasih telah menonton Tertutup-tertutup anak atau pribadi yang interpret itu dia tidak berarti bahwa tidak mendengar Tidak berarti bahwa dia tidak melihat Karena itu tugas kita adalah mendekatinya untuk membuat dia mendengar dan melihat kekhawatiran kita Kecemasan kita dan harapan kita untuk memperbaiki kehidupan dia lebih baik Untuk mensuggesti bahwa dia bisa berakhir Jadi menurut saya pendekatan orang tua kepada anak tersebut harus lebih cinteng Di tengah malam hari ketika dia menjelang tidur Di tengah dia sendiri ya kita datangin Tetap aja sampaikan apa yang menjadi kecemasan Anda sebagai orang tua Kecewaan Anda dan kecemasan dan kecewaan dalam artian ketika inginan itu berlalut-lalut sampai lama Kemudian harapan Anda anak tetap mendengar setertutup apapun Kecuali kalau dia punya gangguan peringat sama gangguan penelihatan ya Pak Biasanya tidak ngomong kalau yang itu Ya kalau dia selama masih bisa melihat masih bisa mendengar Sebenarnya dia masih bisa menerima informasi yang disampaikan Kadang-kadang sebenarnya ayah dan ibu ini sedih lho melihat kamu seperti ini Anak-anak sempat itu sepundaknya Ibu berharap anak-anak papa yang papa sangat sayang ini telah jadi orang baik Sampai ditampanaknya tanah itu mungkin akan menaik Karena sebenarnya bukan ini yang mama gelandasi dari kegagalan itu Tuhan tidak mengenai kegagalan itu membuat kamu jadi seperti ini Itu benar Lalu dia merasa bahwa ada orang yang juga merasakan mengerti nasibnya Dia merasa diperhatikan, dia merasa dipedulikan Dia akan bagi setertutup apapun Karena pribadi interset pada akhirnya juga menikah punya anak Terus apa nikahnya itu begini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih Terima kasih